Selamat datang di Kriwi Like, ngobrolin kesehatan bareng aku, Oni Kristi. Hari ini kita akan cerita-cerita soal pemantauan gerakan janin. Sebelumnya silahkan klik di tombol subscribe-nya dan jangan di-skip videonya supaya kamu gak ketinggalan info-info penting dari aku. Beberapa saat yang lalu, aku pernah upload video soal pemeriksaan kehamilan sendiri di rumah. Nah, kalau kalian belum nonton, kalian bisa klik link yang ada di atas ini. Nah, salah satu hal yang aku bahas di situ adalah tentang pemantauan gerakan janin. Cuman, mungkin ada beberapa ibu yang merasa kurang paham atau penjelasanku di situ agak kurang panjang. Jadi akan aku bahas khusus dalam episode ini. Sudah siap? Yuk kita bahas! Jadi, kapan pertama kali gerakan janin itu dirasakan? Sebenarnya setiap kehamilan itu berbeda, tapi rentangnya antara usia 16 sampai 22 minggu. Jadi kalau misalnya umur kehamilan kamu baru 12 minggu, nah itu wajar kalau kamu belum merasakan gerakan janin. Jadi gak perlu khawatir. Kalau misalnya 18 minggu belum terasa juga, nah itu juga jangan khawatir karena ada yang baru terasa jelas itu di usia 22 minggu ke atas. Tapi biasanya kalau udah 22 minggu, 23, 24 itu biasanya udah terasa. Nah, gerakan bayi itu di awal-awal usia kehamilan di trimester 1 atau 2, trimester 2, itu biasanya memang sangat soft gitu ya. Jadi jangan dibayangkan dari perut kalian akan kelihatan perutnya bergerak-gerak. Itu enggak. Karena gerakannya itu benar-benar cuman kayak kedutan aja, kecil aja. Karena memang di usia itu janin itu masih kecil, terus kehamilan kita itu uterusnya besar dan air ketubannya itu banyak. Jadi ketika janinnya kecil di dalam, dia bergerak itu enggak begitu bisa terasa di kulit kita ya. Jadi usia 16 sampai 22 minggu biasanya pertama kali ibu merasakan gerakan. Dan jangan diharapkan gerakannya langsung tendangan yang kencang. Janinnya ada beberapa hal yang menyebabkan ada ibu yang udah terasa tendangan bayinya, ada yang belum gitu. Selain karena misalnya ada yang perutnya tebel, banyak lemaknya, banyak kulitnya, juga karena letak placenta. Jadi kalau misalnya letak placenta kalian itu nempelnya di perut bagian depan, itu tentu aja akan mengurangi kepekaan terhadap gerakan janin. Karena kan perutnya ketutupan placenta. Perut kita disebaliknya perut kita ini ada placenta gitu. Jadi gerakan si janin enggak akan begitu kelihatan kalau kita menatap perut kita. Dan kalau misalnya placentanya itu letaknya di perut bagian belakang gitu, di posterior sana, nah itu bisa bayinya gerakannya kan pasti ke depan ya. Nah itu baru biasanya kelihatan atau terasa jelas kalau misalnya kita amati gitu. Karena langsung bersentuhan dengan kulit kita. Dan seperti yang aku udah sampaikan tadi, usia gambaran juga ngaruh gitu. Karena kalau misalnya di trimester tiga itu kan ruang geraknya makin sempit, bayinya makin gede, perutnya makin melar, jadi tentunya makin tipis. Jadi ketika dia bergerak itu kadang di trimester tiga itu kelihatan gitu. Dari luar hanya dilihat pakai mata itu kadang perutnya kelihatan gitu. Bergerak-gerak, bergenjul-genjul seperti itu. Selain itu, jumlah persalinan juga ngaruh gitu. Kadang anak pertama dan anak kedua, karena mungkin kepekaan ibunya sudah terasa, jadi ketika anak kedua kayak gerakan janinnya tuh berasa lebih aktif aja daripada yang dulu kayak gitu ya. Nah, bagaimana dengan pemantauan gerakan janin? Jadi pemantauan gerakan janin ini sebenarnya paling valid kalau dilakukan di trimester tiga. Karena di trimester tiga itu perutnya udah mergenjul, jadi lebih tipis, jadi lebih terasa kalau ada tendangan, dan biasanya ruang gerak bayinya itu lebih sempit, bayinya lebih gede gitu. Jadi ketika dia nendang-nendang-nendang itu nggak teredam oleh air ketuban gerakannya gitu. Jadi kadang kalau di trimester tiga, kita lihat perut kita tuh kadang ketika bayi gerak, perutnya jadi kelihatan gitu, kelihatan bergerak-gerak juga. Itulah sebabnya kenapa pemantauan gerakan janin ini tuh paling oke dilakukan di trimester tiga. Kalau misalnya dilakukannya di trimester satu atau di trimester dua, nanti hasilnya akan kurang valid. Karena ketika trimester dua kan si ibu ini belum terlalu bisa merasakan gerakannya ya, gerakannya masih halus. Nah itu nanti mudah sekali untuk rancu. Selain itu di trimester tiga, karena ruang gerakannya bayi itu semakin sempit, terus kadang biasanya kadang ada bayi yang ada liritannya. Nah di trimester tiga, jelang persalinan itu memang justru merupakan saat-saat yang sangat penting dan krusial untuk memantau gerakan janin. Gimana cara pemantauan gerakan janinnya? Pemantauan gerakan janin yang paling mudah itu ada dua cara. Yang pertama adalah setiap 12 jam. Jadi kalian menentukan waktu kapan bayi itu paling aktif, apakah itu pagi ataukah malam. Dan kalian siapkan waktu selama 12 jam itu untuk mengukur gerakan bayinya ada berapa kali. Misalnya kalian milih pagi nih, 12 jam berarti jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah kalian hitung dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu ada berapa gerakan bayi. Cara menghitung mudahnya, kalian mungkin bisa download aplikasi untuk penghitung gerakan bayi itu banyak banget, kayak counter misalnya. Terus kalian juga bisa mungkin bikin tulisan kayak yang ada di pemilu-pemilu itu, garis-garis-garis. Atau misalnya setiap bayinya gerak, memasukkan koin ke dalam gelas, nanti di akhir hari dihitung ada berapa koin. Nah kalau misalnya dalam 12 jam itu gerakan bayi kurang dari 12 kali, kalian harus periksa. Itu cara yang pertama. Kalau cara yang pertama tadi agak lebih panjang ya, waktunya 12 jam gitu. Dan mungkin kadang kita kelupaan karena sibuk atau melakukan hal lain. Cara yang kedua agak lebih simple, yaitu count to 10 atau menghitung sampai 10. Tapi syaratnya adalah lakukan saat bayi bangun. Karena jadi waktu penghitungan count to 10 ini lebih pendek daripada yang tadi pertama. Jadi memang harus nyitungnya ketika dia bangun. Kalau misalnya kamu nyitungnya ketika dia bobo, ya nanti percuma gitu. Hasilnya malah jadi akan buruk. Jadi caranya adalah ketika bayi bangun, gimana cara menentukan bayi bangun? Ya itu pas dia gerak gitu. Jadi ketika dia gerak satu kali, gerak dua kali, berarti dia bangun gitu. Kalau gerak satu kali, kalian tunggu dulu sebentar. Misalnya jadanya agak lama, bisa jadi itu dia baru tidur dan dia lagi ngolet misalnya. Biasanya ibu akan tahu gitu. Kapan bayi lebih sering bergerak, kapan lebih sering aktifnya. Itu biasanya ibu tahu. Ada bayi yang aktifnya malam, ada bayi yang aktifnya di siang hari. Nah, sediakan waktu ketika misalnya malam hari, si bayinya ini bergerak-bergerak, kalian mulai duduk manis, anteng, dihitung berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai 10 gerakan. Normalnya 10 gerakan ini maksimal itu dicapai antara 45 menit sampai 1 jam. Kalau gerakan, 10 kali gerakan ini kok 2 jam itu nggak ada 10 gerakan, itu kalian coba beraktifitas dulu minum manis, perutnya dikitik-kitik, disetelin musik, pokoknya dirangsang supaya dia bangun, nanti ketika dia nendang, hitung lagi. Kalau ternyata dia tetap membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk mencapai 10 gerakan, kalian harus periksa. Gitu ya. Jadi intinya kalian ngitung berapa waktu yang diperlukan untuk si bayi ini mencapai 10 gerakan. Harusnya dia kurang dari 2 jam. Kalau dia butuh waktu lebih dari 2 jam, kalian makan dulu, jalan-jalan beraktifitas. Pokoknya merangsang si bayi ini supaya bergerak, bisa juga tidur miring kiri. Nanti ketika dia gerak, hitung lagi. Kalau tetap butuh waktu lebih dari 2 jam, kalian harus periksa. Itu tadi penjelasan soal penghitungan gerakan janin ya. Jadi yang baru di trimester 1 atau trimester 2 gitu, nggak usah terlalu ngoyong hitung gerakan janinnya karena memang belum begitu terasa. Dan ya, ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memastikan kesehatan kehamilan kita karena mengingat di saat kondisi sekarang ada pandemi corona ini, kita nggak bisa kan trimester 3 setiap 1 minggu sekali kontrol atau 2 minggu sekali kontrol karena sangat berisiko. Jadi kalian bisa melakukan ini setiap hari di rumah. Semoga bermanfaat. Silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Share video ini sebaik-baiknya supaya makin banyak yang tahu. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng dan notifikasi. Serta kalian bisa follow aku di Instagram at Bidan Gribil. Sampai jumpa!